pertama disini kita siapkan uang kertas uang nominalnya bisa berapa aja disesuaikan dan juga sedotan untuk pop ice yang ukurannya besar seperti ini ambil satu lembar uang kertas kemudian kita gulung kecil seperti ini setelah itu kita masukkan ke dalam sedotan pop ice ini satu lembarnya lagi kita gulung kemudian kita masukkan lagi jadi total satu batang sedotan ini ada uang nominalnya 4.000 rupiah kemudian lakukan semuanya sampai selesai hasilnya seperti ini selanjutnya kita siapkan plastik dengan ukuran 7x18 atau disesuaikan plastiknya dengan ukuran uang kertas nah bagian yang terakhir yang rapat ini kita potong setelah itu plastiknya kita masukkan ke dalam sedotan seperti ini lalu ikat menggunakan kawat pita dan kencangkan setelah itu kita isi plastik ini dengan UP sebanyak 5-6 pcs permen disesuaikan aja diatur yang baik ya supaya terlihat lebih menarik dan lebih rapi bagian atasnya kita kencangkan juga menggunakan pita kawat seperti ini untuk pita kawat kalian bisa boleh di tukang fotokopi ataupun di toko online nah hasilnya seperti ini agar lebih menarik dan ini aku rekatkan ya supaya plastiknya itu gak lari kemana-mana dan kencang nah selanjutnya kita hias menggunakan pita seperti ini warnanya bisa disesuaikan aja kita potong sebanyak 4 ruas jari lalu kita ikat aja seperti ini bagian atasnya juga kita ikat menggunakan pita kain nah seperti ini sudah jadi agar lebih menarik lagi kita bisa tambahkan stiker seperti ini untuk stikernya aku beli di online atau kalau tidak ada stiker juga tidak apa-apa teman-teman nah THR untuk anak-anak di hari lebaran hasilnya seperti ini ini sangat menarik banget nih ini semuanya aku tempelkan menggunakan stiker pasti anak-anak suka banget uangnya dapet permennya dapet mereka pasti happy jadi biasanya kita kasih cuma uang di dalam amplop sekarang dengan cara dikasih yang unik seperti ini pasti insya Allah anak-anak seneng banget sampai disini dulu ya kreasi THR lebaran untuk anak-anak dari dapur ibu wajah terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan bagikan tutorial ini ke semua media sosial kalian semuanya sampai jumpa di video resep selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba